Pendekar Pedang Sakti Jilid 15 Penghoan Siang Jin tampaknya menjadi marah mendengar rejekan pendekta wanita tua itu, hingga dengan mengeluarkan tenaga dalam yang sempurna dia berteriak. Sekeras-kerasnya, yang mana telah membuat anak telinga Li Xiao Hiong dirasakan hendak pecah. Bersamaan dengan itu, terdengarlah Penghoan Siang Jin berkata dengan penuh kebencian, Elo Oniepo, janganlah kau lekas-lekas merasa bangga, sehingga kau membuat aku marah. Karena bila aku sudah menjadi marah, maka jangan disesalkan jika nanti aku sampai menghancurkan seluruh pulaumu ini. Pendekta wanita tua itu seakan-akan menjadi terperanjat mendengar perkataannya itu, tapi dengan suara tertawanya yang wajar terdengarlah dia berkata. Untuk memberitahukan kepadamu, itu pun tidak ada halangannya apa-apa. Barisanku ini bernama Kuih Goan Su Siang Tin, bila kau menganggap ini Kuih Bun Ngo Heng Tin, maka kelirulah dugaanmu itu. Kemudian dia pun tertawa kembali, badannya segera bergerak dan dalam waktu sekejap mati saja dia sudah menghilang hingga tidak tampak bekas-bekasnya lagi. Dalam hatinya Peng Hoan Siang Tin merasa malu sekali, karena sesungguhnya lah selama 10 tahun dia mengira bahwa barisan lawannya ini adalah barisan Kuih Bun Ngo Heng Tin, jadi dengan sendirinya dia pun sia-sia saja memecahkan barisan ini, maka tanpa terasa pula dia pun lalu menghela nafas. Li Xiao Heng yang sangat cerdik sekali, dengan sendirinya dia pun tahu, bahwa pendeta wanita tua itu tentulah majikan dari pulau Xiao Chiap Tu, yaitu Hui Tai Su. Waktu dia mendengar perkataan Hui Tai Su itu, dia pun mengetahui, bahwa di antara kedua orang ini sedang melakukan pertarungan untuk mempertahankan barisan di satu pihak, sedangkan yang lainnya akan memecahkan barisan itu dengan jangka waktu 10 tahun. Pertarungan itu sampai saat itu hanya ketinggalan satu jam saja lagi, tapi Peng Hoan Siang Tin tetap tidak berdaya memecahkan barisan ini, hingga tidak terasa lagi di dalam hati Li Xiao Heng pun ikut gelalisah terhadap Peng Hoan Siang Tin. Waktu pertama kali dia masuk ke pulau ini, dia pun mengira bahwa barisan tersebut adalah Kiai Bun Ngo Heng Tin, tapi tadi dia mendengar dengan jelas sekali, bahwa barisan ini bernama Kuei Goan Su Siang Tin, sehingga hatinya sekonyong-konyong tergerak. Dulu Cip Biao Sin Kun waktu membahas soal permainan catur, dia pun pernah memberitahukan kepadanya seluruh tipu-tipu dari barisan itu, hanya tinggal Kuei Goan Su Siang Tin ini yang diberitahukannya, bahwa barisan ini adalah barisan yang sudah sangat kuno sekali, hingga barisan itu sekarang sudah lama lenyap. Dwee San Bin karena merasa mempunyai tempo yang terluang, maka dia pun keburu membahas pula barisan ini sehingga sebanyak tujuh atau delapan bagian. Kini dengan sendirinya dia mempunyai keyakinan, bahwa barisan ini tentunya dapat dia pecahkan juga, oleh karena itu, dengan perasaan penuh harapan dia lalu berkata, Titik dua dalam dunia ini kecuali aku seorang, barangkali tidak ada orang lainnya lagi yang mengenal tentang barisan ini, hanya dikhawatirkan, bahwa aku sendiri pun tidak mengenalnya sehingga sempurna betul. Pada waktu yang lamapun dia hanya mempelajarinya secara sepintas lalu saja, maka bila dia disuruh pada saat itu juga memecahkan barisan ini, agaknya timbul juga sedikit kesulitan baginya. Penghoan Xiangjin yang pada saat itu sedang memikirkan tentang barisan yang belum pernah sekalipun. Juga dia dengar namanya ini, maka dia sendiri pun merasa sangat asing sekali. Oleh karena perasaannya sangat bingung, maka dia tidak memperhatikan Li Xiaohi Yong lagi. Justeru itu si pemuda sedang tekun memikirkan daya bagaimana untuk memecahkan rahasia barisan kuno ini, dengan jalan memusatkan seluruh ingatannya terhadap pelbagai jalan atau kera yang dapat dicapainya. Untuk saat-saat itu, mereka tampaknya saling membisu saja, hingga keadaan di sekeliling mereka menjadi sangat sunyi sekali, sehingga yang terdengar hanyalah suara angin dan deburan ombak yang memecah di pantai dan terdengar dengan sayup-sayup. Seng waktu tanpa terasa berlalu dengan pesatnya. Tiba-tiba Penghoan Xiangjin tersentak dari lamunannya, lalu ia mengangkat kepalanya memandang ke langit. Segera terasa olehnya bahwa jangka waktu untuk memecahkan barisan itu hanya tinggal setengah jam lagi saja lamanya. Penghoan Xiangjin sekalipun telah berlatih selama 180 tahun sehingga dia mempunyai kepandaian silat dan agama Buddha yang tinggi sekali, tapi seumurnya dia belum pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi soal yang sesulit ini. Waktu dia memikirkan temponya yang hanya tinggal setengah jam lagi itu, dia pun harus mengaku kalah di hadapan Hui Tai Su, hingga tidak terasa lagi dia melompat bangun dengan tiba-tiba, dan sewaktu dia berdiri, barulah dia mendusin melihat pemuda yang berada di hadapannya. Pada saat itu Li Xiaohi Yong pun tengah terpekur memikirkan soal sulit ini, tangannya memegang satu cabang pohon dan dengan cabang pohon itu dia menggores-gores tanah dan membuat gambar-gambar. Sebentar. Kemudian dia hapusnya lagi, lalu dia mengangkat kepalanya berpikir lagi. Penghoan siang jin sekonyong-konyong berkata kepadanya, Hei bocah, kau harus segera mencari daya untuk berlalu dari pulau ini. Setengah jam lagi kau sudah harus meninggalkan pulau ini, lebih jauh lebih baik, aiho. Waktu dia memperhatikan Li Xiaohi Yong yang berdiri dalam saja, tampaknya sedang memikirkan sesuatu, tidak terasa lagi dia menjadi sangat tercengang. Waktu dia memikirkan bagaimana kelak Li Xiaohi Yong dapat keluar dari pulau ini, tidak terasa lagi dia menertawakan dirinya sendiri yang bodoh. Lalu dia berjalan menghampiri Li Xiaohi Yong, karena dia ingin menyaksikan si pemuda itu sedang mengerjakan apakah sebenarnya? Dia hanya melihat pemuda itu dengan cabang pohon di tangannya tengah membuat garisan-garisan di tanah, garisan-garisan sangat banyak sekali, seakan-akan tidak beraturan sekali dan sangat ruwet bukan buatan tampaknya. Penghoan siang jin tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemuda ini, tapi karena dia merasa sangat aneh, Dia lalu membungkukan badannya memandang lebih cermat lagi, sehingga tanpa disadarinya, misalnya yang panjang itu menempel di leher pemuda itu. Tiba-tiba Li Xiaohi Yong mengeluarkan suara ih, lalu dia menggunakan kakinya menghapus seluruh garisan-garisan itu, sedangkan kepalanya tampak dimiringkannya, seakan-akan dia sedang mengingat-ingat sesuatu. Penghoan siang jin pun mulai tenggelam lagi dengan pemikirannya. Di dalam hati dia sudah mengambil keputusan, yaitu ingin menggunakan kekuatan latihannya selama 180 tahun itu untuk meratakan pulau itu, sedangkan terhadap akibatnya sama sekali tidak diperhitungkannya lagi. Bila dia turun tangan sekarang, pasti jiwa Li Xiaohi Yong akan menjadi korbannya, maka diam-diam penghoan siang jin berkata pada dirinya sendiri, Walaupun aku adalah pemimpin dari tiga dewa di luar dunia tapi aku tidak berhak mengorbankan jiwa anak muda ini. Tapi, bagaimana mungkin aku harus mengakui kelemahanku di hadapan pendekta wanita tua itu? Bila sebelum mengerjakan sesuatu penghoan siang jin menimbang masak-masak terlebih dahulu, pasti dia harus mengakui, bila dia harus meratakan pulau ini, adalah satu pekerjaan yang sia-sia saja. Mengapa dia harus menunggu sepuluh tahun lamanya, bukankah hal itu tidak usah dia pertarungkan dengan jalan mengadu kepintaran dengan Hui Ta Isu? Penghoan siang jin lalu memandang ke langit lagi, dia sadar bahwa waktu yang ditentukan sudah tidak lama lagi akan sampai, hal itu cukup bila dia hancurkan pikirannya tadi. Tiba-tiba satu pikiran berkelebat di kepalanya, mengapa tidak ku hancurkan saja pulau ini? Di antara batu-batu karang gunung yang terdapat di pulau ini, hanya satu yang paling besar, yaitu yang berdiri di tengah-tengah pulau ini dan bila ku hancurkan pulau ini, tak mungkin si tua bangka pendekta wanita itu merasa sungkan maupun segan. Berpikir sampai di situ, lalu dia mengeluarkan suara teriakan yang panjang, mukanya yang merah tampak keren sekali, sedangkan kumis dan rambutnya yang putih tanpa terasa pula sudah pada berdiri dan seluruh kekuatannya sudah disalurkannya di seluruh badannya. Hanya tampak dia menjujukan batu di arah sebelah kirinya, dengan sedikit gerakan tangan saja, batu tersebut sudah terpukul hancur lebur. Waktu batu itu jatuh, menerbitkan suara yang gemeru sekali. Dengan perasaan bangga sekali lalu dia menoleh memandang pada Lee Siao Hyeong. Pemuda itu seakan-akan tidak mendengar suara batu yang jatuh dan mengeluarkan suara yang bergemeruh itu. Pada saat itu cabang pohon di tangannya mulai bergerak-gerak pula membuat garisan lagi. Dengan perasaan tidak sabar lagi, lalu dia maju mendekati pemuda itu dan dia melihat di atas tanah tidak kurang terdapat ratusan garis-garis, tampaknya sangat rumit sekali. Lee Siao Hyeong sendiri tampaknya sudah tidak dapat membedakan lagi dengan nyata. Lalu dia menggunakan cabang pohon itu mulai menggaris lagi di atas garis-garisan yang sudah ada itu. Batu yang kena di garisnya itu terdapat bekas setengah dim dalamnya. Kemudian dia menggunakan lengannya menghapus. Garis yang tidak benar itu sudah disingkirkannya, hanya ketinggalan garis-garis yang dalam, membekas di tanah itu. Penghoan Siang Jin yang melihatnya, dia merasa tidak mengerti sama sekali, lalu dia memutar badannya dan lagi-lagi dia memukul batu di sebelah belakangnya. Lee Siao Hyeong secara sekonyong-konyong melompat bangun, sambil berseru pada Penghoan Siang Jin karena dia melihat orang tua ini sudah ingin memukul batu itu lagi, Elo Ocian Pue, tahan dulu. Penghoan Siang Jin lalu membalikan badannya, melihat muka Lee Siao Hyeong yang tampak berseri-seri, hingga dalam pada itu dia segera menghentikan pukulan tangannya ini, karena dia ingin melihat, pemuda itu mau membuat hal apakah? Lee Siao Hyeong dengan tenang sekali lalu berkata, Boan Pue akhirnya dapat memecahkan juga barisan Kue Goan Su Siang Tin ini. Jalan-jalan terpenting dari barisan kuno ini, Boan Pue sudah mulai ingat kembali. Dengan perasaan sangat tercengang, Penghoan Siang Jin lalu memandang pada si pemuda. Dia sebenarnya sangat ragu-ragu terhadap pemuda yang baru berusia kurang lebih 20 tahun ini, hanya membutuhkan waktu setengah jam saja untuk memecahkan barisan kuno ini, sedangkan dia sendiri yang sudah luar biasa dan terhitung cabang atas, telah menggunakan 10 tahun lamanya untuk memikirkan, Kera bagaimana akan memecahkannya, toh tidak berhasil memecahkan soal barisan kuno yang sangat luar biasa ini. Pada saat itu di angkasa raya Seng Rembulan telah mulai menampakkan dirinya, suatu tanda bahwa waktu yang ditentukan oleh Penghoan Siang Jin dengan Hui Tai Su sudah hampir sampai. Li Siao Hyeong lalu menggunakan cabang pohon yang berada di tangannya ini menunjuk pada garis yang berada di sebelah hular itu sambil berkata, kita harus masuk jurusan kian dengan mengikuti arah kiri pintu ketiga dan arah kanan pintu keempat, kita masuk ke tengah-tengah, tapi waktu kita keluar, keadaannya ini sudah tidak sama lagi, sambil berkata, dia menunjuk ke arah garis di sebelah kirinya yang tampak sangat kacau balau sekali, sambil meneruskan pengurayannya, dari tengah-tengah kita memutar ke kiri. Setelah memutar dua kali, seharusnya ada satu batu karang yang palsu berdiri di antara batu-batu itu. Sekalipun benar batu-batu karang dari gunung di pulau itu tak terhitung jumlahnya, tapi tentu tidak sedikit pula yang ditambahkan sendiri oleh manusia. Mendengar sampai di situ, tidak terasa lagi Penghoan Siang Jin lalu berseru dengan suara yang nyaring sekali, katanya, sungguh tepat, sungguh jitu. Tempo hari aku dari jalanan ini, benar saja ada satu batu yang menghalangi perjalananku, aku malah mengira yang batu itu adalah batu yang asli ciptaan alam sejati. Bila demikian halnya, marilah kita lekas-lekas keluar dengan mencoba jalan di situ. Penghoan Siang Jin yang telah mencoba memecahkan barisan tersebut selama 10 tahun dengan berputar-putar di situ, tentu saja dia sudah tidak asing lagi dan ingat betul jalan-jalan mana yang telah dia lalui, dan sekalipun benar dia tidak bisa keluar dari barisan itu, tapi segala sesuatu yang terdapat dalam barisan tersebut tentu saja dia telah ingat di luar kepala. Pada saat itu ketika dia mendengar Li Xiao Hong menceritakan sesuatu yang tepat seperti yang diduganya, sudah tentu saja dia sangat percaya terhadap omongan pemuda ini. Dengan tertawa Li Xiao Hong berkata, hanya Boan Pue terhadap barisan kuno ini paling banyak mengerti hanya 6 atau 7 bagian saja, bila misalnya barisan ini diatur dengan sesempurna-sempurnanya, aku khawatir bahwa Boan Pue sendiri pun pasti tidak dapat keluar dari barisan ini. Penghoan Siang Jin lalu berkata pula, tidak peduli apapun yang terjadi, lebih baik kita coba-coba saja dahulu. Li Xiao Hong lalu bangkit berdiri, dan setelah membedakan jurusan, lalu dia mulai berjalan masuk dari batu ketiga di arah timur. Penghoan Siang Jin mengikutinya dari belakang. Dalam pada itu, orang tua ini tidak habis pikir, mengapa pemuda yang masih sangat muda ini dapat mengenali. Barisan kuno ini, malah dengan secara kebetulan sekali ia telah muncul pada waktu perjanjian 10 tahun yang telah ditetapkan itu hampir habis. Kemudian ia dapat mengajaknya keluar dari barisan itu, bukankah hal itu seolah-olah sudah suratan takdir saja agaknya? Waktu Li Xiao Hong berjalan sampai di simpang jalan, tidak terasa lagi dia mendehem sambil menganggukan kepalanya, seakan-akan apa yang dia duga, benarlah adanya. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu pula dia lalu mengambil jalan yang lurus. Penghoan Siang Jin yang melihat muka pemuda itu berseri-seri, dia pun insyaf bahwa pekerjaan mereka membawa hasil seperti apa yang diharapkan mereka semula. Pada saat itu, kedua orang ini sudah berjalan keluar kurang lebih 5 Li jauhnya, dan menurut penglihatan mereka, pulau ini sekelilingnya tidak akan melebih 10 Li, tapi dengan berjalan di barisan ini, seakan-akan jalan yang diambil mereka ini tidak ada batas-batasnya. Mereka merasa seolah-olah selalu kembali ke tempat semula. Penghoan Siang Jin yang dahulu pernah mencoba beberapa kali, tidak dapat memecahkan rahasia itu, sehingga berulang kali dia berbalik ke tempat asalnya semula saja. Paling banyak dia hanya berjalan satu Li saja jauhnya. Ketika dia melihat pemuda itu sudah berjalan lama, tapi tidak kembali ke tempat asalnya lagi, hatinya menjadi semakin percaya, bahwa pemuda ini pasti dapat membawanya keluar dari pulau ini. Li Xiao Hiong lalu keluar dari antara dua buah batu karang dan sambil memandang pada satu batu karang yang agak kecil dan berdiri di hadapannya, lalu dia berkata pada Penghoan Siang Jin, silahkan Jian Puei menghilangkan puncak batu karang ini. Penghoan Siang Jin lalu memandang pada batu karang yang agak kecil ini, yang tampaknya bukan buatan alam sejati. Dia pikir inilah tentu buatan Hui Tai Su sendiri, yang telah menambahkannya. Sekalipun dia sendiri tidak mengetahui apa maksud Li Xiao Hiong untuk menghilangkan batu karang itu, tapi dengan mengerahkan semangatnya, lalu dia mengeluarkan sepasang tangannya menepuk batu karang itu. Satu tenaga yang luar biasa sekali dasyatnya keluar dari sepasang telapak tangannya memukul batu itu, sehingga batu yang keras itu seketika itu juga menjadi hancur luluh. Dengan hancuran batu itu beterbangan jatuh sampai ke tempat yang jauhnya puluhan tombak, bahkan di antara hancuran batu itu ada yang masuk kembali di antara batu-batu yang lainnya, hingga diam-diam Li Xiao Hiong memuji di dalam hatinya. Karena, dikhawatirkan bahwa di dunia ini sekarang tidak ada orang kedua yang mempunyai tenaga sebesar tenaga orang tua ini. Dewasa itu, ketika batu itu sudah lenyap, lalu dia memperhatikan letak batu-batu yang masih berada di situ, di mana benar saja dia mendapatkan satu jalan kecil berada di situ. Jika batu ini tidak dihancurkan atau disingkirkan, sampai mati pun tidak akan dapat dijumpai jalan kecil tersebut. Kedua orang ini lalu berjalan melalui jalan kecil itu. Setiap mereka menjumpai batu yang diatur oleh manusia, segera mereka hancurkan itu, dengan Li Xiao Hiong tetap berjalan di muka sebagai perintis jalan. Penghoan Siang Jin semakin lama berjalan, semakin merasa bahwa jalan yang ditempuh mereka itu sudah benar, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi sangat girang sekali. Tapi waktu dia melihat muka Li Xiao Hiong, dia menjadi sangat tercengang sekali, berhubung pada saat itu muka si pemuda tampaknya sangat suram. Setelah mereka mengitari dua buah batu karang lagi, kemudian di depan mereka tampak jalan terbentang luas, dan tatkala berjalan tidak berapa lama lagi, lalu mereka menjumpai batu karang lagi. Dalam hati penghoan Siang Jin merasa bahwa tepi pulau itu sudah akan dirintis habis, tapi waktu dia melihat muka pemuda itu kembali, muka si pemuda tampak sangat tegang sekali kelihatannya. Waktu mereka mengelilingi batu karang di hadapan mereka, langit seakan-akan sudah hendak para Siang. Sinar bulan yang terangnya seolah-olah lebih sepuluh kali lipat daripada biasanya, sehingga di empat penjuru lautan mereka melihat sinar putih belaka. Setelah itu, mereka lalu menjumpai batu karang pula di hadapan mereka. Tapi Li Xiaohi Yong tiba-tiba mengeluarkan suara, ih, lalu dia menoleh ke belakang memandang setengah hari lamanya. Mukanya yang tegang tadi, sekarang sudah tidak tampak lagi, maka dengan menghelana pasial lalu berkata, tampaknya Hui Tai Su ini belum mempelajari barisan ini sehingga sempurna. Tidak betul, bila tidak demikian, pasti Buan Pue tidak berdaya untuk keluar dari barisannya ini. Penghoan Siang Jin yang terkurung dalam pulau itu selama sepuluh tahun lamanya dengan dada penuh kemurkaan, pada saat itu ketika sudah berhasil keluar dari barisan kuno ini, tidak terasa lagi lalu menengadahkan kepalanya sambil bersiul panjang. Tepat di atas langit di tengah-tengah terpampang bulan dan bintang menghias angkasa dengan rapatnya, dari kejauhan terdengar suara ombak memecah pantai, disertai angin laut yang meniup sepoi-sepoi basah, sehingga membuat orang merasa sangat sedar bugar. Perasaan marah dan jengkel dari penghoan Siang Jin yang terkurung selama sepuluh tahun ini, ketika itu sudah lenyap mengikuti hembusan angin laut. Penghoan Siang Jin sekalipun tidak berhasil menjadi penganut Buddha yang suci, tapi dengan latihannya selama 180 tahun lamanya itu, dengan sendirinya pada saat itu pandangannya menjadi terbuka. Maka sambil tertawa dia berkata pada Li Xiao Hyong, Benar, bila kau bukannya murid Cip Biao Sin Kun, tidak mungkin agaknya kau dapat mengenali ilmu barisan setan ini. Yang paling menggelikan ialah, karena dia sudah terkurung di situ selama sepuluh tahun, dia tidak berhasil memecahkan barisan ini, sekarang malah dia mengatakan barisan ini adalah barisan buatan setan belaka. Li Xiao Hyong lalu menjawab, terhadap soal ini Boan Pue tidak dapat memberi komentar apa-apa. Dengan tertawa panjang penghoan Siang Jin lalu berkata, Titik dua bocah, kau jangan seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, aku hendak mengatakan bahwa ilmumu tadi dalam jurus tayian Sip Sok, apakah kau telah ingat benar-benar? Li Xiao Hyong menganggukan kepalanya dan berkata, Boan Pue sungguh-sungguh sangat berterima kasih sekali terhadap pelajaran yang telah Siang Pue berikan itu. Waktu mengucapkan perkataan itu, nada suara Li Xiao Hyong mengandung suara yang memohon, kemudian dan melanjutkan perkataannya, hanya saja pada saat ini Boan Pue masih tidak dapat mengingat ilmu pelajaran tersebut dengan sesempurna-sempurnanya. Penghoan Siang Jin yang melihat pemuda itu berkata dengan secara jujur, sambil tertawa dia berkata, Elo Olap, membahasakan diri sendiri terhadap orang yang lebih muda atau kurang lebih sama dengan Bapak, sesungguhnya terhadap beberapa jurus ini sangat merasa bangga sekali, lebih-lebih lagi terhadap tiga jurus yang terakhir, harus kau perhatikan dengan luar biasa cermatnya dan menyelidikinya dengan tekun. Jika sekiranya kau telah berhasil meyakinkan ilmu itu dengan sempurna, aku percaya di dunia ini yang dapat menandingi kau tidak beberapa gelintir orang saja. Berkata sampai di situ, mukanya menunjukkan perasaan yang senang dan bangga sekali. Li Xiao Hong pun mengin syafi bahwa omongan orang tua itu bukannya bohong maupun omong besar belaka. Sesungguhnya jurus Taiyan Sin Kiam itu terlalu hebat sekali, hingga dia yang sudah diberikan pelajaran itu, walau bagaimanapun, dia harus berusaha mempelajari dengan tekun dan sempurna betul. Sementara itu tiba-tiba di tengah udara terdengar suara tertawa yang panjang dan nyaring sekali. Suara tertawa itu sangat mengejutkan orang. Mula-mula mereka dengar datangnya dari tengah-tengah pulau, tapi begitu suara tertawa itu lenyap, secara tiba-tiba di muka mereka pada jarak kurang lebih tiga tombak jauhnya, melayang turun satu bayangan manusia. Kepandaian ilmu meringankan tubuh orang ini, di kalangan Kang Ong sungguh membuat orang tidak percaya, bila tidak disaksikan dengan metu kepala sendiri. Li Xiao Hiong sendiri yang sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali, di saat itu merasa sangat terperanjat juga. Hal mana baginya merupakan semacam peringatan yang mengatakan pada dirinya, bahwa orang itu pastilah salah seorang pula dari tiga dewa di luar dunia. Dengan pantulan sinar bulan, lalu diapandang orang tersebut, yang ternyata adalah seorang pendekta wanita yang sudah tua. Pakainya compang-camping, tapi setitik debu pun tidak menempel di bajunya, kemudian pendekta wanita tua ini dengan sangat tenang memandang kepada penghoan siang jin sambil tertawa dingin. Orang itu bukan lain daripada pemilik dan majikan dari pulau Siao Chiap Tsu Hui Taisu adanya. Penghoan siang jin yang melihat orang yang telah mengurung dirinya selama sepuluh tahun di pulau ini, tidak terasa lagi dia pun menjadi tertawa sambil berkata, kau tua bangka ternyata dengan tipu daya yang licik ingin memenangkan aku, tapi Tuhan yang maha adil tidak berpihak kepadamu, sambil berkata begitu, mukanya tampak sangat tangkuh sekali. Tapi Hui Taisu lalu mengerutkan keningnya dan memotong pembicaraan orang, aku si tua bangka selama hidupku, baru pertama kali ini melihat orang yang sudah tua bangka tanpa mempunyai perasaan malu lagi telah meminta bantuan anak muda untuk memecahkan persoalannya. Hah, sungguh tak tahu malu. Hui Taisu mengira dengan menyindir menurut kenyataan ini, ia dapat membangkitkan kemarahan penghoan siang jin, tapi tak disangka-sangka hua siu tua itu sekali lagi tertawa mengakak dan menjawab, tapi dalam pertaruhan kita untuk memecahkan barisan kuno ini, sama sekali tidak disebutkan, bahwa jika ada orang yang membantuku memecahkan barisanmu ini, tidak dilarang, bukan? Dengan tertawa dingin Hui Taisu memandang pada Li Xiaohi Yong dan berkata, aku tidak sangka, bahwa kau bocah cilik dapat mengenali barisanku ini, kau harus ketahui, bahwa kau telah masuk ke pulauku ini tanpa izin, itu sudah merupakan suatu larangan paling berat yang telah kau langgar. Untuk itu, kau harus menerima hukuman yang setimpal, dan sesudah itu kau pun telah memecahkan barisanku ini tanpa meminta perkenanku terlebih dahulu. Maka untuk itu, kau akan ku beri hukuman tidak berampun. Li Xiaohi Yong yang mempunyai tabiat yang keras kepala, pada saat itu mendadak telah didesak oleh Hui Taisu. Maka dengan menghilangkan perasaan takutnya, ia menjawab dengan suara perlahan, Boan Pue E masuk ke pulaumu ini adalah tidak disengaja. Bila sampai kejadian Tian Pue E ingin memberi hukuman pada Boan Pue E, Boan Pue E tidak akan menolak, kalau saja Boan Pue E sesungguhnya telah bersalah. Tapi bila sebaliknya, sekalipun dihukum penggal kepala juga, Boan Pue E pasti tak akan gentar, perkataan yang bersemangat dari Li Xiaohi Yong ini, telah mengejutkan kedua orang tua ini, sehingga mereka berdiri terpaku di situ. Hui Taisu sendiri pun merasa tercengang juga, kemudian sambil memperhatikan Li Xiaohi Yong lebih lanjut sekonyong-konyong dia tertawa panjang. Suara tertawanya ini, mula-mula sangat rendah sekali, tapi semakin lama semakin keras dan nyaring, seolah-olah ada beberapa puluh suara yang tergabung menjadi satu, sehingga gemah suara itu bagaikan hendak meruntuhkan gunung saja kedengarannya. Li Xiaohi Yong sendiri yang sudah mempunyai tenaga dalam yang tinggi juga, masih merasakan kupingnya seakan-akan ditusuk-tusuk oleh jarum yang tajam, semakin lama suara itu dirasakannya semakin gemuruh, sehingga dia sendiri pun hampir tidak tahan mendengarnya. Dalam pada itu, tiba-tiba penghoan siang jin pun melepaskan suara tertawanya, hingga seketika itu juga suara tertawanya ini dapat mempengaruhi suara tertawa Hui Taisu itu. Kemudian terdengar pada ritua itu berkata sambil tertawa, Hai, tua bangka tak tahu diri, di pulau mu ini sungguh terdapat banyak sekali peraturan. Apabila bukannya bocah ini keburu datang agak cepat sedikit, ku sanksikan pulau mu ini dari sebelumnya, apakah masih bisa tinggal utuh dan tidak ambruk oleh pukulanku? Hui Taisu melototkan matanya pada penghoan siang jin, kemudian dia berkata pula pada Li Xiaohi Yong. Titik dua rupanya kau dapat menahan suara tertawaanku, karena kau juga mempunyai kepandayan yang agak berarti, apakah kau mempunyai nyali untuk menyambut seranganku sebanyak tiga jurus? Li Xiaohi Yong sekalipun mengetahui kepandayan lawannya sangat luar biasa, dan keadaannya pada saat itu ibarat golok sudah ditempelkan di laharnya saja, dia pun tidak bisa mundur lagi, mendadak sontak semangatnya bergolak-golak, maka dengan suara yang nyaring dia berkata, Boan Puee tidak tahu diri, biarlah Boan Puee coba menyambut seranganmu itu. Hui Taisu tanpa menjawab pula perkataan pemuda itu, tanpa terlihat sepasang kakinya bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang di udara. Dengan mengebutkan satu lengan bajunya, dia menyerang tubuh Li Xiaohi Yong. Serangannya ini dirasakan oleh Li Xiaohi Yong seolah-olah waktu dia menghadapi Bu Heng Seng beberapa waktu yang lalu, tetapi kini dia sudah lebih banyak pengalaman dan latihannya pun lebih sempurna pula jika dibandingkan dengan dahulu. Tanpa berlaku gugup sedikit pun, dengan tidak melihat lagi di mana lawannya berada, lantas dia mengangkat tangan kirinya, sedangkan, tangan kanannya segera dengan disertai angin yang menderu-deru dipukulkan ke arah lawannya, dengan mana dia membalas memukul ke pundak kiri lawannya dengan mengeluarkan suara seret. Bila sehari sebelumnya pukulan Hui Tai Su ini pasti masih dapat menerobos terus dan mendesak lawannya, sama halnya seperti waktu Bu Heng Seng menawan pemuda itu dengan care yang mudah. Tapi belum lagi pukulan Li Xiaohi Yong sekali ini sampai, angin dan geledek sudah terdengar, sehingga Hui Tai Su dengan mengeluarkan suara, ih tidak berani menyambuti serangan ini, hanya dengan cepat dia berulang-ulang mengebut dengan lengan bajunya yang panjang, seakan-akan sebuah tongkat besi saja disapukan ke arah pemuda itu. Lengan baju Hui Tai Su yang lembek itu, dikebutkannya menjadi keras bagaikan puntungan besi, yang ternyata dengan sekali kebut kemudian lantas dipukulkan ke arah pemuda itu. Li Xiaohi Yong yang menampak serangan lawannya sedemikian kuatnya, seakan-akan serangan lawannya itu menggunakan tipu dari partai butong yang dinamakan Heng Sao Cian Kun, menyapu ribuan serdadu. Akan ilmu partai-partai ternama, entah sudah beberapa ratus kali dia pahami, maka pada saat itu tanpa ragu-ragu lagi lalu dia mengeluarkan ilmunya yang paling diandalkannya, yaitu M. Eng Puhi yang melawan-lawannya. Dengan cepat sekali dia menghindarkan dirinya dari sapuan lawannya, sehingga dalam waktu sedetik saja dia sudah berhasil meloloskan diri dari serangan dasyat lawannya itu. Jurusnya ini dulu pernah digunakan oleh Cip Biaw Sin Kun dalam menghadapi lawannya dari partai butong, dan daya serangannya ini sungguh sangat hebat sekali. Kepandayan yang luar biasa dari Hwi Tai Su ini, ternyata tidak mengenai sasarannya, malahan daya tangkisan lawannya ini sungguh sangat indah sekali. Penghoan Siang Jin yang menyaksikan pertempuran itu dari samping, tidak terasa lagi lalu tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa serangan bocah itu sungguh jempol sekali. Hwi Tai Su yang mendengar ocehan orang tua ini, semakin marah dan dengan mengeluarkan suara yang dasyat, dia lalu pentangkan jari-jarinya mencakar Li Xiao Hiong. Si pemuda yang sudah mempunyai pengalaman ini, dengan mengerahkan semangatnya, jari-jari tangan kanannya dipentangnya pula sebagai ganti pedang, kemudian dia mengeluarkan jurus Bue Hoa Samlong dari ilmu Kiyo Chiai Kiam Huat menyambuti serangan lawannya itu. Cakaran Hwi Tai Su ini adalah suatu ilmu yang paling dia banggakan seumur hidupnya. Di antaranya mengandung tiga serangan yang dapat membawa maut bagi lawannya, dan pada saat itu waktu dia melihat jari-jari tangan kanan Li Xiao Hiong digunakannya sebagai ganti pedang dengan agak miring menyambut serangannya, diam-diam dia menyesalkan pemuda itu yang disangkanya ingin mencari mampus. Lima jarinya lalu dibalikannya, dengan cepat sekali diteruskan ke tubuh lawannya, tapi siapa menduga, jari-jari tangan kanan Li Xiao Hiong pun dengan cepat sekali dibalikkan juga, lalu diteruskan pula untuk menotok urat na di lawannya. Hwi Tai Su yang mempunyai kepandayan setinggi itu, telapak tangannya lalu disodorkannya ke bawah, diam-diam dia sudah meneruskan tiga serangannya yang membawa maut itu. Tampak jari-jari tangannya seperti juga kuku Garuda yang sudah meluncur setengah cun jarak jauhnya itu, hampir saja berhasil mencakar pundak pemuda itu. Tapi, siapa sangka, Li Xiao Hiong telah membentangkan pula jurus ketiga dari jurus Bwe Ho Asam Longnya dalam waktu yang bersamaan juga. Jari tengah dan telunjuknya yang seperti pedang itu, sudah hendak menotok jalan darah Kyok Tai Hiat di tubuh Hwi Tai Su. Hanya kedengaran suara pengiang keras sekali, ternyata waktu badan Hwi Tai Su diputar, kedua belah tangan dari kedua orang ini sudah saling beradu. Hwi Tai Su tampak berdiri tegak tak bergerak, sedangkan Li Xiao Hiong sendiri dengan sempoyongan mundur ke belakang sehingga tiga langkah jauhnya. Si pemuda merasa tunduk sekali terhadap kekuatan tenaga dalam Hwi Tai Su ini, sedangkan Hwi Tai Su sendiri merasa terkejut sekali karena tiga serangannya yang menurut pendapatnya sangat hebat ini, ternyata oleh lawannya dengan tiga jurus pula dapat disambut dengan sempurna. Penghoan Siang Jin yang menyaksikan kedua orang ini merasa kagum atas kepandayan masing-masing tak terasa lagi menjadi tertawa terbahak-bahak. Hwi Tai Su hanya tertawa dingin saja, kedua lengan bajunya dikebutkannya, sesudah itu, badannya dengan gesit sekali sudah melayang sejauh dua tombak, di mana kedua lengan bajunya lantas dipentangkan di atas dengan sedikit merendah, sambil memutarkan badannya sedikit dan meluncurkan serangannya ke arah Li Xiao Hiong bagaikan kilat cepatnya. Jurus yang dilakukannya sekali ini oleh Hwi Tai Su adalah ilmu yang paling diandalkannya. Tipunya itu disebut Chongki Uchit Se. Sepasang lengannya dipukulkannya. Dengan memakai tenaga delapan bagian, sehingga penghoan Siang Jin yang tadinya sedang tertawa-tawa, buru-buru menutup mulutnya dan tertarik akan menyaksikan, kira bagaimana bocah ini hendak mengelitkan serangan ini. Dalam waktu sekejap mati saja, seluruh ilmu telah dia pahami melintas di kepalanya, dan dalam waktu yang kesusu ini, tiba-tiba saja reaksinya telah muncul. Hanya sepasang tangannya tampak diluruskan ke muka, dan waktu sampai di tengah-tengah, tiba-tiba saja tangannya berputar. Dalam waktu singkat di udara seolah-olah dipenuhi dengan bayangan pukulan-pukulannya, hingga dia pun lantas memukul ke atas. Tipunya itu ternyata adalah yang baru saja dia pelajari dari penghoan Siang Jin yang bernama Seng Seng Put Sip, nyawa tidak putus-putusnya. Sekonyong-konyong Hwi Tai Su merasa lawannya itu membuat gerakan tangan yang satu dirapatkan, sedangkan yang lainnya berputar, hingga seluruh badannya dikelilingi oleh bayangan pukulan lawannya. Penjagaannya begitu rapat sekali, tak obahnya seperti sinar matahari menyinari seluruh jagad raya, tidak ada satu tempat pun yang lowong dan dapat diserangnya. Dengan ini, terpaksa Hwi Tai Su lalu menghindarkan serangan itu dengan jalan menggenjot tubuhnya, dan lalu dia melayang ke tempat yang terpisah beberapa tombak jauhnya dari medan pertempuran itu, di mana sambil tertawa dingin ia berkata kepada penghoan Siang Jin, L.O.H.O.O. Siang, Pandeta Tua, ternyata pukulan bocah ini adalah ajaranmu, ya. Penghoan Siang Jin yang melihat ilmu yang paling diandalkannya ini dapat digunakan oleh Li Xiao Hiong sedemikian sempurnanya, tidak terasa lagi ia menjadi luar biasa bangganya. Maka ketika mendengar perkataan Hwi Tai Su itu, sambil tertawa dia berkata, Bila benar, kau mau apa? Hwi Tai Su lalu memutarkan badannya menghadap pada Li Xiao Hiong dan berkata, Kita sudah berjanji sebelumnya, yaitu hanya bertempur dalam tiga jurus saja, sekarang kau meninggalkan tempat ini, kemudian dan melanjutkan perkataannya pada penghoan Siang Jin, Aku tidak tahu diri, masih ingin mencoba ilmu yang dinamakan Tai Yansip seitu. Aku si tua bangka pun merasa tanganku sangat gatal-gatal. Marilah kita mencoba bergebrak barang beberapa jurus untuk menghilangkan perasaan kesal kita, sahup penghoan Siang Jin sambil tertawa mengejek. Hwi Tai Su tidak meladeni omongan penghoan Siang Jin ini. Badannya tampak bergerak, tangannya yang kiri dan kanan segera dibentangkannya, sedangkan sepasang kakinya pun dalam waktu sekejap metu saja telah bergerak berganti-ganti menunjukkan tujuh macam gaya, tapi tanpa berkisar dari tempatnya semula. Dan berbareng dengan pergerakan kakinya ini, tangannya pun bergerak menggunakan tujuh kerb pula. Ketujuh gaya ini masing-masing mengandung keistimewaan yang luar biasa sekali. Li Xiao Hiong yang pernah melihat kepandayan Bu Heng Seng dan penghoan Siang Jin, mula-mula menganggap mereka berdua adalah orang-orang sangat luar biasa dan rasanya di dunia ini jarang ada tandingannya. Tapi pergerakan Hwi Tai Su ini ternyata lebih hebat pula. Dalam pada itu, sambil melupakan di mana dia berada, lalu dia memperhatikan pada pertemuan kedua orang luar biasa ini. Kaki penghoan Siang Jin semakin kokoh memasang besinya, hanya badan sebelah atasnya saja yang bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, begitulah dengan. Gayanya ini, dia hendak memecahkan serangan Hwi Tai Su yang sebanyak tujuh jurus itu, dan berbareng dengan itu, tangan kirinya juga balas menyerang lawannya dengan lima jurusnya yang lihai pula. Li Xiao Hiong yang memperhatikan gerak-gerik Hwi Tai Su ini, sekalipun dia merasa bahwa kepandaian pendeta wanita tua ini lihai juga, tapi yang paling lihai dan menyolok, adalah pergerakan kakinya yang begitu lincah dan sempurna. Tiap-tiap dia melompat maupun menggeserkan kakinya, sungguh sangat indah dan tepat sekali gerakannya. Sekalipun Li Xiao Hiong mencurahkan seluruh perhatiannya, memperhatikan pergerakan kaki Hwi Tai Su ini, tapi toh dia masih belum berhasil dapat melihatnya dengan nyata. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Hwi Tai Su, diam-diam Li Xiao Hiong menyebutkan tipu-tipu untuk memeladiri dan membalas menyerang lawannya di dalam hati. Setelah berpikir demikian, dia pun lalu memandang pada Penghoan Siang Jin, ingin melihat kira bagaimana orang tua itu hendak membela dan menyerang kembali lawannya, dan apa yang dilakukan oleh Penghoan Siang Jin, ternyata sedikit pun tidak meleset dari dugaannya semula. Malah kadang-kadang gaya pemikirannya lebih hebat pula, sehingga saking girangnya, dia terus memperhatikan pertempuran tersebut dengan lebih hati-hati dan cermat. Seakan-akan apa yang terjadi pada saat itu adalah suatu peristiwa yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sekalian ilmu tayansip seh dari Penghoan Siang Jin telah diwariskan pada Li Xiao Hiong, tapi ilmu ini adalah ilmu pedang yang paling diandalkan sekali oleh Penghoan Siang Jin. Perubahan yang terdapat dalam ilmu itu, bila disuruh dia sendiri yang melakukannya, pasti sekali. Dalam waktu 30 tahun lamanya, dia pun belum tentu berhasil dapat mengerti keseluruhannya. Pada saat itu, dia yang menyaksikan pertempuran kedua orang tersebut, tanpa merasa apa yang dia sendiri tidak mengetahuinya dengan jelas, sekarang banyak sekali tipu-tipu aneh yang belum begitu dia pahami, tetapi sudah berhasil dapat menyaksikan dengan jelas sekali. Dalam waktu sekejap metu saja, kedua orang tersebut sudah bertempur sampai 100 jurus lebih. Pergerakan badan mereka yang begitu gesit dan sempurna, sekalipun diceritakan di kalangan Kang O, belum tentu orang mau mempercayainya, apalagi tanpa melihat kejadian itu dengan metu kepala sendiri. Tapi dalam waktu yang agak lama juga, dan setelah melampaui 100 jurus lebih, ternyata penghoan siang jin lebih banyak menjaga dirinya daripada balas menyerang lawannya. Tampaknya pada saat itu dia sedang gembira benar melakukan pertempurannya, sehingga dia lalu bersiul panjang. Sementara itu, tinjungnya lalu diubah menjadi jari, kemudian jari itu seakan-akan diubahnya sebagai ganti pedang. Maka dalam waktu sekejap metu saja, dengan menggunakan tiga jurus yang lihai dan berada di luar dugaan orang banyak, dia melakukan serangan balasan pada diri Hui Taisu. Pergerakan jarinya cepat sekali, karena dengan ini ternyata dia telah mengeluarkan tipu tayian kiamseknya. Tipu tayian kiamse ini sesungguhnya di dunia ini tidak ada keduanya, apalagi yang melakukan serangan itu adalah penghoan siang jin sendiri, hingga kekuatannya itu boleh dikira-kirakannya sendiri, dan dalam waktu yang pendek sekali, keadaan dalam pertempuran tersebut sudah banyak berubah. Serangan yang aneh-aneh yang dilancarkan oleh Hui Taisu tadi, kini sudah banyak berkurang, sedangkan penjagaan maupun penyerangannya kini sudah mengalami perubahan pula. Selanjutnya dengan cepat sepuluh jurus sudah berlalu pula. Sekalipun tayian kiamse ini menyerang dengan sengitnya, tapi belum dapat melukakan diri Hui Taisu barang serambut pun. Li Xiao Hiong yang melihat penghoan siang jin telah mengeluarkan ilmu tayian kiamse-nya, ternyata pengaruhnya begitu hebat sekali. Dia yang menyaksikan dari samping, tanpa terasa kaki dan tangannya pun ikut-ikutan bergerak-gerak pula, hingga dengan ini lagi-lagi dia dapat mencangkok apa yang dia tadinya belum mengetahui dengan jelas tentang pelajaran sulit yang diturunkan oleh pendekta tua itu kepadanya. Pada saat itu, dia pun mengetahui, bahwa Hui Taisu pun dapat juga melakukan penjagaan yang rapat sekali, sekalipun ia diserang dengan hebatnya oleh tipu lawannya yang lihai itu. Dengan menyurahkan perhatian yang sebenar-benarnya, dia memperhatikan pergerakan kaki yang sempurna dari Hui Taisu ini. Dia tak tahu pergerakan kaki yang demikian sempurnanya ini, adalah yang biasanya sangat dibanggakan oleh Hui Taisu, yaitu Kitmo Sinhuat. Pelajaran yang demikian sempurna dan lihai ini, Hui Taisu dapat mempelajari sendiri dari sebuah buku kuno, yang kemudian dia pelajari dengan tekun sekali, sehingga akhirnya dia berhasil juga memperoleh sari daripada buku tersebut. Dengan menyaksikan pergerakan kaki Hui Taisu, Li Xiaohi Yong tak mengetahui kera bagaimana si paderi perempuan telah dapat meyakinkan ilmu kepandayan itu. Hingga saat itu kedua orang ini sudah melangsungkan pertempuran mereka, sehingga mencapai seribu jurus lebih. Segala ilmu yang langka dan aneh serta lihai-lihai sudah dikeluarkan oleh kedua pihak. Saking sengit dan sungguh-sungguhnya mereka bertempur, mereka lupa pada Li Xiaohi Yong yang menyaksikan pertempuran mereka itu dari samping. Pada saat itu sekonyong-konyong saja dari jauh terdengar suatu suara siulan nyaring sekali, tapi suara itu sangat tajam dan halus sekali. Suara orang yang dapat melewati lautan yang demikian jauhnya itu sehingga dapat terdengar oleh mereka di pulau yang jauh terpencil ini, menandakan orang yang mengeluarkan suara siulan itu mempunyai ilmu wekang yang sangat tinggi sekali. Tetapi suatu hal yang lebih aneh lagi ialah, begitu suara siulan orang tersebut masuk di kuping mereka, membuat mereka merasa aman dan damai. Hal mana, disusul dengan perasaan yang nyaman dan meresap di hati mereka, sehingga ini membuat mereka tidak mau melanjutkan pertempuran itu. Penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su yang sudah memiliki kepandaian tenaga dalam yang begitu sempurna, tanpa terasa mereka mengeluarkan suara, ih yang menandakan keheranan mereka, kemudian masing-masing lalu menghentikan penyerangan mereka dan kini memasang kuping mendengari suara itu dengan cermatnya. Tapi hal ini justru telah membuat Li Xiao Hong merasa lebih-lebih terperanjat dan curiga lagi. Muka Hui Tai Su menunjukkan perasaan herannya yang amat sangat. Sedangkan muka penghoan Xiang Jin pun sangat aneh sekali tampaknya, kemudian ia menengadahkan kepalanya memandang ke angkasa. Li Xiao Hong pun lalu turut juga mengangkat kepalanya memandang ke arah mana penghoan Xiang Jin memandang. Di sana dia hanya melihat langit yang gelap. Tak bertepi, yang pada kala itu hanya bertabur bintang-bintang saja, sedangkan hal-hal yang lainnya dan boleh dianggap aneh, tidak tampak sama sekali. Tapi suara siulan tersebut yang halus dan rendah itu tidak putus-putusnya terdengar oleh mereka, meski tidak tampak orangnya mendatangi. Dan bersamaan dengan itu, Li Xiao Hong sendiri jadi keheran-heranan Ketika mendengar penghoan Xiang Jin mengeluarkan juga suara siulannya, sehingga kedua suara siulan ini kedengarannya bersambung menjadi satu. Mula-mula kedua suara siulan ini terdengar tidak seirama, seakan-akan perasaan penghoan Xiang Jin dengan orang itu tidak sama. Tapi setelah suara siulan itu semakin mendekat, suara siulan penghoan Xiang Jin pun telah bersatulah dengan suara orang tersebut, seakan-akan suara itu telah berhasil dapat ditindihnya. Waktu Li Xiao Hong memandang kembali penghoan Xiang Jin, tampak mukanya Hua Siu tua itu menunjukkan perasaan yang tenteram dan damai. Kedua suara siulan itu gembira sekali kedengarannya dan seirama serta merdu terdengarnya, sehingga Hui Tai Su yang berdiri di sampingnya pun memperhatikan pula suara siulan kedua orang ini. Sekonyong-konyong terdengar suara berbunyinya seekor burung bangau, yang telah membuat Li Xiao Hong tergopoh-gopoh menangkat kepalanya dan memandang ke atas. Ternyata dari tempat yang jauh sekali, terlihat terbang mendatangi ke jurusan mereka seekor bangau putih besar. Waktu burung bangau besar yang berwarna putih itu telah terbang dekat sekali, mereka menampak di punggung bangau itu menggembelok seorang pendekta tua yang bertubuh jangkung kurus. Ternyata suara siulan tadi adalah suara siulan pendekta tua ini. Badan pendekta tua ini sangat tinggi sekali. Waktu dia duduk di punggung burung bangau itu, tampak lebih tinggi sedikit daripada orang biasa, bahkan saking kurusnya, pendekta tua itu bagaikan sebatang galah saja, sedangkan di bawah janggutnya terlihat misai yang sudah putih bagaikan perak. Keheranan Hui Tai Su belum menjadi lenyap, karena dia tidak kenal dengan pendekta tua ini, tapi penghoan siang jin sendiri dengan muka yang menunjukkan perasaan tenteram dan damai, lalu berjalan perlahan-lahan menghampiri kepada burung bangau itu. Bangau raksasa itu lalu memutarkan badannya sekali, kemudian barulah dengan tenang dan perlahan-lahan mendarat di muka bumi. Bila sayap bangau ini dipentangkannya, ternyata tidak kurang dari dua tombak panjangnya, sehingga angin yang dikeluarkan dari sayapnya ini, telah berhasil membuat pasir dan batu bergulung-gulung beterbangan kian kemari. Tangan pendekta tua ini memegang sebuah bokhyet, semacam kayu untuk mengetuk waktu melakukan sembahyang, yang lalu diketuknya satu kali dengan mengeluarkan suara yang nyaring sekali. Suara nyaring yang keluar dari bokhyenya itu sudah terdengar sejauh beberapa kali dan entahlah bokhyenya ini terbuat daripada bahan apa. Penghoan siang jin lalu memberi hormat kepada pendekta tua ini, lalu dia pun membalikan tubuhnya memberi hormat pula kepada hoi tai su, tapi waktu dia memberi hormat ini, dia tidak mengucapkan barang sepatah katapun, kemudian ia pun naik kembali ke punggung burung bangau raksasa itu. Pendekta tua itu memandang pada Li Xiaohi Yong dengan hanya menganggukan sedikit kepalanya, ketika burung bangau tersebut membentangkan. Sayapnya terbang kembali ke angkasa. Tetapi pada sebelum bangau tersebut terbang kembali, pendekta tua ini lagi-lagi memandang pada Li Xiaohi Yong dengan wajah yang menandakan perasaan herannya, setelah itu, tiba-tiba ia berkata dengan suara yang rendah, Ho Tiao Leong Teng Hui Uijit, Ho Klui It Seng Xiaohi Yang Kie, dengan terdengarnya suara burung bangau, lalu macan dan naga pun kembali pada asalnya, yang mana dengan secara bebas dapat diartikan dengan terdengarnya suara burung bangau ini, berarti waktu perpisahan di antara mereka telah tiba. Lantas burung bangau putih raksasa ini membentangkan sayapnya dan sebentar saja dia sudah terbang sejauh 30 tombak, dengan dua bait kalimat tadi dengan nyaring sekali terdengar oleh pemuda sili itu. Tadi Hui Taisu dengan termangu-mangu memandang pada pendekta tua kurus kering yang telah memasuki pulau Siao Chiap Tsunya ini, seakan-akan dia tidak mengerti tentang tindak tanduk pendekta itu, kemudian waktu sinar pandangan matanya jatuh kepada pemuda itu, lalu dia menunjukkan sebuah senyuman di bibirnya. Hanya tampak sepasang lengan bajunya dikebutkan, kemudian di atas pantai tersebut dia mempertunjukkan ilmu Kitmo Sinpo yang terdiri atas 49 jurus, dan dengan sekali mencelat saja, dia berhasil mencapai jarak 10 tombak lebih jauhnya. Kemudian ia melenyapkan diri entah kemana perginya. Li Siao Hiong lalu memandang ke muka, dia hanya melihat di atas pasir hanya terdapat bekas telapak kaki Hui Taisu yang dalamnya beberapa dem, hingga tak terasa lagi hatinya menjadi sangat girang, karena ia tahu bahwa Hui Taisu ini telah memberikan petunjuk yang sangat berharga untuk dia pelajari sendiri dengan memperhatikan jejak kaki padari perempuan itu sebagai contoh yang harus diturutinya. Sementara dari kejauhan terdengar suara Hui Taisu yang berkata, Kitmo Sinpo diwariskan kepada orang yang berjodoh dengan ilmu itu, hanya dalam setengah jam ini, entah dapat atau tidak kau mempelajarinya? Hal itu tergantung dari kecerdikan dan bakatmu sendiri, dengan ini, ternyata betapa lihainya tenaga dalam Hui Taisu itu, sehingga dapat mengucapkan kata-kata dari tempat jauh dengan terang sekali. Li Siao Hiong meski tidak paham apakah sebetulnya yang dimaksudkan dengan kata-kata setengah jam itu, tapi segera dia menjatuhkan dirinya berlutut di tanah dengan menghadap ke tengah-tengah pulau tersebut sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian dia memperhatikan dengan seksama bekas, jejak, kaki Hui Taisu yang tampak di atas pasir itu. Dengan mengandalkan kecerdasan otak dan tenaga dalamnya yang sempurna, sekalipun tampaknya pelajaran itu sangat memakan tenaga dan otak, bila bukannya dia pernah melihat dengan metu kepala sendiri kira bagaimana Hui Taisu telah memberi teladan kepadanya tadi, tentu saja dia sama sekali tidak dapat mengerti apa yang dimaksudkan paderi perempuan itu. Pelajaran Kit Mo Sinpo ini memang sesungguhnya ilmu satu-satunya yang masih ketinggalan dalam kalangan Kang Ou. Li Siao Hiong yang melihatnya, semakin sukar menjadi semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Batas waktu setengah jam lekas sekali sampai, Li Siao Hiong yang sedang tekun mempelajari ilmu telapak kaki tersebut, tanpa menghiraukan suatu yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya dengan secara samar-samar mendengar suara ombak memecah di pantai, yang pada saat itu ombak yang mulai kecil-kecil ini, tambah lama tambah besar, karena ombak yang datang belakangan selalu mendorong ombak di mukanya, sehingga akhirnya ombak itu menjadi bergulung-gulung besar sekali, semakin cepat datangnya dan semakin tinggi pula mendamparnya, kemudian dalam waktu sekejap metu saja ombak yang sebesar gunung itu mendampar ke tepi laut. Li Siao Hiong yang sedang memperhatikan lima langkah terakhir yang paling ruwet sekali, saking tekunnya dan mempelajarinya, sehingga dia tidak merasa bahwa ombak besar di belakangnya sudah hendak mendampar sampai kepadanya. Setelah mempelajari ilmu langkah terakhir dari Hui Taisu ini dengan cermat sekali, akhirnya dia telah berhasil dapat mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, maka tidak heran jika ia merasa sangat girang sekali. Baru saja dia hendak melompat saking gembiranya, tiba-tiba kakinya terasa agak dingin, buru-buru dia menoleh ke kakinya. Waktu dia melihat apa yang terjadi, dia menjadi begitu terperanjat sekali. Segera juga dia menggunakan ilmu M. Eng Puhiang, sehingga dengan sekali melompat saja badannya sudah melayang pada suatu tempat kira-kira enam atau tujuh tombak jauhnya, dan tepat pada saat itu pula ombak yang sebesar gunung itu telah mendampar sampai, sehingga di tempat di mana dia tadi mempelajari telapak kaki Hui Taisu itu, kini sudah menjadi lenyap dan apa yang terlihat hanyalah pasir putih belaka yang merata di pantai itu. Ombak yang datang itu betapa cepatnya, sehingga Li Xiaohong meski berlompat begitu cepatnya, tak urung. Dia masih kecipratan oleh ombak itu, sehingga bagian pahanya ke bawah menjadi basah kuyuk. Dengan ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna, yaitu dengan jalan memergunakan ilmu M. Eng Puhiangnya, dia telah berhasil mencapai satu tempat yang jauh sekali terpisahnya dengan ombak. Begitulah dengan berlompat-lompatan setelah mencapai jarak 20 tombak lebih jauhnya, barulah dia menghentikan tindakannya dan menoleh ke belakang. Dilihatnya ombak yang besar sekali telah menyapu bersih bekas telapak kaki yang ditinggalkan oleh Wita Isu di tempat yang lain itu. Kini, barulah dia insyaf, bahwa jangka waktu setengah jam yang diberikan paderi perempuan tua itu tadi, adalah peristiwa ini. Menyaksikan ombak yang dasyat itu, tidak terasa lagi Li Xiaohong menjadi terbangun semangatnya. Dan dengan penuh semangat dia lalu bernyanyi, batu-batu karang berserakan menjulang ke langit, ombak yang dasyat memecah pantai, hingga dengan sekali sapu saja telah berhasil membersihkan segala sesuatu yang menghalangi dihadapannya. Pemandangan ini sungguh indah sekali bagaikan sebuah lukisan. Pada saat ini, tidak tahu berapa banyak kaum pendekar yang sudah berhasil mencapai cita-cita mereka. Setelah bernyanyi sampai di sini, tidak terasa lagi pikiran si pemuda mendadak terkenang akan peristiwa percintaan dengan gadis impiannya, hingga diam-diam dia lalu mengambil keputusan, yaitu pada sebelum berhasil membuat suatu pekerjaan besar, dia belum lagi akan merasa puas. Ombak di lautan tinggal tetap menghempas-hempas dengan dasyatnya. Sang malam sudah menjelang akan. Berganti dengan pagi hari. Di tepi langit terlihat segaris sinar keputih-putihan, yang dengan memancarkan sinarnya keempat penjuru, akhirnya sinar matahari pagi yang kemerah-merahan telah mulai tampak dari kaki langit di arah timur.